Intro Dalam banyak kesempatan Setiap akhir tahun saya ini bernasib untuk cerita tentang nasib Kenapa? Karena orang kadang-kadang menghadapi tahun yang baru Itu sering takut Karena itu kalau sekarang ini sudah di pertengahan bulan Desember Memang orang kemudian lalu sibuk bertanya nasibku bagaimana? Bahkan kadang-kadang ada yang menganggap Biku juga sebagai tukang ramal nasib Padahal kan Biku katanya tadi Pak Ketua Nasibnya jadi Biku Tapi nanti kita akan bahas tuh tentang nasib itu Cuman ya begitu Waduh Bante ini bagaimana nasib saya Tahun depan Mereka merasa takut menghadapi masa depan Kalau yang secara umum saja orang mengatakan Bagaimana ya masalah ekonomi tahun depan Apakah bisa kerja dengan enak Bagaimana kesehatan Bagaimana rumah tangga Selalu itu yang ditanyakan Padahal sebetulnya Tanpa Anda bertanya Sebetulnya Anda harus selalu siap Dengan sesuatu yang terbaik Kenapa? Kalau Anda ditanya Anda bertanya kepada seseorang Kemudian dijawab Ya kamu nasibnya baik Lalu Anda nganggur-nganggur Santai-santai Apa bisa nasibnya tetap baik? Ada orang diramal Bagaimana ya nasib saya tahun depan Uh sukses usahamu bagus Wah kalau gitu saya tutup toko lah Kan usaha kan bagus Saya tutup aja toko nya Apa bisa sukses? Yang ada adalah penderitaan Wah ini mau tahun depan ini Mau masuk Tahun 2005 ini Apakah saya bisa dapet jodoh ya? Bisa Bisa dapet Tapi gak pernah keluar dari kamar Selama 2005 Gak pernah keluar dari kamar Apa yang jadi? Ya dia dapet jodoh Tukang pelafon Yang jatuh ke kamarnya dia Salah nginjak pelafon Tapi secara logika Kalau kita gak bekerja Kalau kita gak berjuang Tukang ramal nasib ngomong apapun juga Sebetulnya Tidak bisa mewujudkan Harapan kita itu Nah oleh karena itu Daripada Anda sibuk-sibuk Di ramal nasibnya Kadang-kadang malah Tukang ramal itu Sering bikin masalah Ngeramalnya yang mengerikan Tapi gak dikasih solusi Wah tahun depan Kau akan sakit berat Terus gimana nih cara ngatasinya? Eh terserah kamu Gimana? Wah ini tukang ramal yang Repot ini Bener belum tentu Takut itu sudah pasti Kalau sekarang Wah tahun depan Kamu akan susah Coba kamu mengerjakan Ini, ini, ini Bagaimana kamu melakukan Kebajikan ini, ini Saya kira itu lebih bermanfaat Tapi kalau hanya ngomong Tahun depan kamu susah Repot Nah kadang-kadang Kalau tukang ramal Yang gak mau solusi Dia ngomong yang baik-baik aja Kalau Anda diramal orang Dan ceritanya selalu baik Sebetulnya tukang ramal itu Gak tahu solusinya Bagaimana nasib saya tahun depan Oh semuanya baik Semuanya lancar Rumah tangga Oh bagus-bagus Usaha baik Oh sukses Kesehatan Wah sehat selalu Sapi Anda happy pulang Tapi Anda gak mendapat apa-apa Ya Nah Oleh karena itu sudah nasib saya Sekarang saya akan bercerita tentang nasib Apa tuh sebetulnya nasib? Apa itu sebetulnya? Apa bisa nasib itu diramal Sebelumnya? Sudah-sudah Sebetulnya nasib Atau jalan hidup seseorang Kebaikan Kebahagiaan seseorang Itu sebetulnya Bisa diramalkan sebelumnya Memang bisa Bagaimana cara meramal? Banyak cara Cara yang paling sederhana Melihat telapak tangan Garis tangan Garis tangan Seseorang Tidak pernah sama Antara satu orang Dengan orang yang lain Ini ada ceritanya tentang nasib Umur panjang Umur pendek Orang sukses Orang menderita Ada ceritanya disini Tentang percintaan Tentang percintaan Tentang perkawinan Tentang karir Ada ceritanya disini Bagi orang yang bisa membaca Saya tidak bisa Bagi orang yang bisa membaca Karena nanti ceritanya habis ini 15 menit saya yang ngomong Terus konsultasi tangan kan repot saya Ya Ya jadi saya ngomong dulu Tidak bisa Bagi orang yang bisa membaca Telapak tangan kita ini Seperti buku Yang berbicara tentang Anda Tentang masa lalu Anda Bisa diketahui Tentang masa depan Anda Juga bisa diketahui Dari mana ini dasarnya Sebetulnya ini dasarnya Seperti kalau Anda Melihat di televisi Ada yang namanya Perakiraan cuaca Kalau dulu sering sekali Saya sekarang Rasanya jarang melihat itu Ada perakiraan cuaca itu Masih ada tidak itu siaran itu Tidak ada ya Kalau dulu mesti tiap habis Berita jam 9 Besok ada Hujan di mana Panas di mana Dan lain sebagainya Nah Cuaca Itu bisa diramal Dari mana dasarnya Melihat saat ini Curah hujannya bagaimana Kelembapannya bagaimana Anginnya bagaimana Lalu diperkirakan Besok akan hujan Atau akan panas Atau bagaimana Ramalan tangan Itu juga sama Sebetulnya ini Melihat data hari ini Data hari ini Tangan Garis umur Dia pendek Maka Dikatakan Nanti pada umur Sekian Karena ini nanti Bisa dijelaskan Umur berapa Dia mengalami sakit Umur berapa Dia bisa lewat Dari sakit Umur berapa Dia Diperkirakan Meninggal Ini ada disini Semua Nah kemudian Dikatakan Awas Pada umur Sekian Nanti kamu bisa sakit Dan meninggal Karena dia membaca Data hari ini Tetapi Ramalan cuaca Dengan membaca Data hari ini Bisa betul Besok berawan Atau besok hujan Atau besok panas Tapi juga bisa salah Dari mana salah Kalau timbul badai Tsunami Misalnya dari Jepang Mengarah ke Indonesia Sehingga akhirnya Awan yang mestinya Di kota Jogja ini Berawan Kena Badai itu Awannya hilang Jadinya malah di Jogja panas Padahal mestinya berawan Ada hal-hal tertentu Yang tidak terpikirkan Oleh peramal cuaca Demikian pula Ada hal-hal tertentu Yang bisa mengubah Jalan hidup kita Kalau sekarang kita diramal Misalnya 10 tahun lagi Kita akan meninggal Tetapi dalam 10 tahun Karena kita takut meninggal Lalu mengisi perbuatan baik Dengan sebanyak-banyaknya Mungkin 10 tahun lagi Kita tidak jadi meninggal Itu seperti ada Badai tsunami Yang menghabiskan Awan-awan penderitaan kita Nah Dari mana sekarang Dasarnya ramalan dengan tangan ini Nasib Melihat nasib dengan tangan Itu karena Mencocokan Jadi begini Pengalaman nenek moyang Dia melihat Wah si A kok sukses Si B kok sukses Si C kok sukses Si D kok sukses Ah coba orang sukses-sukses Kesini Kumpul Lihat tanganmu Apa ya yang sama Nah dilihat Oh garis ini yang sama Nah kemudian dia lihat orang lain Coba lihat tanganmu Oh ada garis ini Sukses kamu Karena dia sudah lihat Yang lain Orang yang tidak sukses Si A menderita Si A menderita Si B menderita Si C menderita Si D menderita Kumpul Lihat sini Tanganmu kok menderita Orang-orang ini kok menderita Ini tanganmu bentuknya Kayak apa Oh ada garis ini Lalu lihat orang lain lagi Wah ada garis ini Menderita kamu hidupmu Jadi ini adalah Mencocokan Memang ada betulnya Karena itu ramalan tangan Menjadi ramalan yang cukup tua Pada zaman ini Itu kalau Anak-anak Biasanya anak sekolah SMA atau apa Eh sini tak ramal tanganmu Ah ini Itu sebetulnya dari situ dasarnya Selain ramalan tangan Orang mau melihat nasib Juga bisa melihat dari bentuk muka Pernah dengar itu? Bentuk muka seseorang itu mencerminkan Oh ini orang ini bakal susah hidupnya Oh orang ini bakal bahagia Lihat bentuk kupingnya Lihat bentuk hidungnya Lihat bentuk apa Begitu Anda pernah tahu Ciri khas menteri di Indonesia? Pernah tahu? Ciri khas menteri Atau pejabat di Indonesia? Itu untuk mencocokan Supaya nanti Anda gampang itu liatnya Tahu? Kesamaan para menteri dan pejabat di Indonesia Secara fisik Tidak ada yang tahu Saya ajarin Salah satu contoh Tapi saya tidak cerita yang lain lagi Cuma satu ini contohnya Hidungnya besar Anda boleh lihat Penguasa-penguasa di Indonesia Hampir semua hidungnya besar Menteri-menteri Hampir semua hidungnya besar Karena itu kalau Anda sudah lihat Hidung teman Anda Wah Hidung hoki loh Itu gampang sekali liatnya Kalau hidung tidak terlalu besar Tidak lama dia bisa memimpin Gampang Anda juga lihat bintang film itu Cendlung Hidungnya besar Hoki Jadi Anda kalau mau tahu Atau mau nasibnya bagus Suntik lemak hidungnya Besar-besar nanti Tapi yang besar itu bermacam-macam Karena nanti besar boros juga ada Itu nanti lihat lubangnya Lihat apa itu Macam-macam Kemudian Anda bisa lihat Oh ini jadi nomor dua ya Orang kalau mau sukses Lihat dari foto-foto itu ya Pejabat Kuping ini kalau di foto dari depan Tidak kelihatan Kalau mau hoki Kupingnya harus di Lim sama belakangnya Makin kelihatan dari depan Makin sulit kerjanya Anda boleh lihatlah tetangga-tetangga Ayo lihat nih sebelah-sebelahnya Biar tahu nanti nasibnya bagaimana Ya belum lagi yang lain Itu baru hidung Kuping nanti mata ada Jidat ada Bentuk rambut ada Bentuk bibir ada Gigi ada Makanya kalau ada orang ngomong Bah giginya ini kok Yang tengah kok benggang Anda sudah tahu semua kan Nah itulah Itulah Itu nasib bisa kita lihat dari fisik Itu sama Sama dengan tadi garis tangan Sama persis Ya itu nyocokan Kenapa ya orang itu kok gak Ison duit-duit Terus Coba meringis semua Wah Untungnya bogang Hah ketahuan Wah langsung tembel-tembel semua Baru bisa Ngawas kok giginya soalnya Nah Nah itu Itu sebetulnya karena nyocokan Jadi sebetulnya Memang bisa dilihat Itu tadi dengan tangan Bisa dengan muka Bisa dengan tanggal lahir Tanggal lahir itu bisa dilihat Lahirnya tanggal berapa Bulan berapa Tahun berapa Itu juga bisa dilihat Sampai nanti tahu persis Kapan matinya Itu bisa tahu Dan itu kalau yang tepat Memang betul-betul bisa Ya Tanggal lahir Kemudian apalagi Yang macam-macam Kebiasaan Anda Ya misalnya Kebiasaan nyeret kaki Mure pendek Gak Sandal aja berat kok Apalagi ngadepi masalah hidup Sependek ya umurnya pasti Maka jangan jalan Diseret-seret Oh jalan jinjit-jinjit Wah ini jadi pencuri nih Lah kenapa Takut diketahui Kalau dia sedang melangkah Macam-macam lah Itu ada Bahkan kalau di dalam dhamma Anda Bisa Bisa melihat di dalam dhamma Orang Dari kesenangan warna Dari kesenangan Makanan Bisa diketahui Orang ini nanti Dulunya itu lahir di mana Kalau orang yang seneng Indah-indah Pakaiannya rapi-rapi Kemudian Perpaduan warnanya Bagus Makanannya suka Manis-manis Jogja suka manis ya Makanannya manis-manis Katanya dulu Pernah lahir di surga Jadi nampaknya Orang Jogja Pernah lahir di surga Saya ikut Happy juga Saya ikut orang Jogja ini Bagian begini Saya ikut orang Jogja lah Minum teh Nasgidel Panas Legi Tur Kentel Nah Saya kalau di Pak Pomo dulu ya Dikasih Nasgidel Nah Kemudian kalau di dalam damas Juga disebutkan Gimana Kalau orang yang seneng Kecut-kecut Kemudian suka Awut-awutan Kalau pakaian Asal aja Kadang baju di luar Separuh Kadang di dalam Separuh Pernah lahir di alam binatang Kalau sekarang suka Pedas-pedas Suka kritik Suka geger-geger Suka cekcok-cekcok Protes-protes Pernah lahir di alam asura Iya ada cerita itu Jadi sebetulnya Itu juga merupakan Wataan Atau nasib tadi Nah nanti itu bisa disesuaikan Nah saudara-saudara Sekarang berarti Nasib adalah Jalan hidup seseorang Suka maupun duka Yang dialami seseorang Yang sebetulnya Juga bisa diramalkan Sebelumnya Dengan berbagai Instrumen yang ada Di fisik kita Yang nempel diri kita Bahkan nama Itu pun juga Termasuk nasib Itu bisa untuk Mengetahui Namanya si A Tadi apa Namanya Johnny ya Joko J itu berapa O itu berapa K itu berapa O berapa Di jumlah Itu nanti juga bisa Diketahui Nasibnya Nah Kemudian Juga dari segala macam Yang saya mau katakan sekarang Bahwa apa yang disampaikan Di dalam teori Ramalan nasib itu Sebetulnya dia Tidak mutlak Walaupun anda dikatakan Bahagia Kalau anda tidak berjuang Anda tidak bisa bahagia Dia hanya Perakiraan Tidak mengubah Jalan hidup anda Kalau anda dikatakan Menderita Tapi anda berjuang Anda bisa memperbaiki Bahkan anda tidak Menderita sama sekali Jadi dalam hal ini Saya mau menekankan Nasib Bisa diperbaiki Sekarang hal yang penting adalah Bagaimana Memperbaiki Nasib Nah Itu Ada beberapa Pihak Yang bikin cerita Atau bikin Bikin semacam Usaha Wah Nasibmu kok jelek ya Bagaimana Kalau saya Upacarai Saya potongkan Kambing Lima ekor Tapi saya Motong Di luar pulau Jawa Kamu titip duit Aja Tidak bisa Mengubah Nasib Ini kan Januari Masuk Ya Titip duit Titip duit Loh Mare kok Masih menderita Duit Titipu Kurang Ternyata Kamu ngasihnya Tidak ikhlas Coba Diulang lagi Lima ekor Kambing lagi Sini Saya potongkan lagi Di luar pulau Mungkin kurang jauh Coba ongkos Perjalanan Keluar negeri Sekarang Motong Kambing aja Di luar negeri Loh Loh Agustus masih Menderita Wah Memang Nasibmu yang Parah Ini Saya sudah Doakan Dengan sampai Gobius Gobius Kambingnya Juga sudah Ikut Gobius Karena takut Dibelah Ternyata Emang nasibmu Berat Coba Sekarang Dua kebu Aja Jadi Orang sudah Stres Orang sudah Menderita Ditarik Lagi Ditarik Lagi Ditarik Lagi Dukunya Gak pernah Salah Nah Sudara Sudara Ini kadang Ada sistem Seperti itu Kadang kita yang Stres Karena nasib Jelek Akhirnya Menjadi Sasaran Dukun Dukun Seperti itu Anda pernah Di gitu kan Pernah Belum Belum Kalau belum Sudah Jangan Ngalami Lagi Tadi Sudah Saya Ceritakan Begini Bagi Yang sudah Pernah Itu Sekolah Anda Mahal Itu Biayanya Ya Bagi Yang Tidak Ngaku Saya Maklum Ya Tidak Apa Maklum Saya Anda Kan Jadi Iya Aku Biar Jadi Ngono Saya Maklum Memaklumi Hal itu Tidak Apa Nah Sudara Sudara Tetapi Ada Juga Usaha Atau Upacara Ini Yang Bisa Memberi Manfaat Misalnya Kadang Gimana Ini Usaha Tahun Depan Aduh Usahanya Susah Kalau Gitu Gini Kamu Sering Membantu Usaha Orang Lain Loh Usaha Sendiri Aja Susah Orang Lain Suruh Bantu Ya Usahanya Orang Lain Kan Macem Misalnya Apa Usahanya Orang Itu Tukang Parkir Kamu Bantu Jadi Markirkan Mobil Kalau Harus Bayar Seribu Ya Sudah Bayar Jangan Ngomel Aku Markir Cuma Sebentar Seribu Ini Kan Parkir Itu Bukan Masalah Sebentar Dan Lama Tapi Berhenti Disitu Nggak Kasih Seribu Biar Melancarkan Usaha Biar Dia Lancar Biar Dia Happy Pengemis Di Perempatan Jalan Main Musik Kita Buka Jendela Kenapa Apa Masih muda Gagak Begitu Ngemis Ayo Coba Kerja Di Tempat Saya Ayo Ikut Mobil Itu Enak Itu Bagus Sekarang Sudah Ngomel Ngomel Tutup Pintu Tinggal Pergi Ya Kayak Tunggal Kalau Begitu Ini Sering Begitu Mau Kasih Kasih Aja Ini Kan Dia Mau Kerja Sudahlah Daripada Ngerampok Daripada Kasih 50 Rupiah Disini Berapa 100 50 100 100 Ya Kasih 100 Sudah Karena Dia Kan Kerja Usahanya Kan Itu Terus Kalau Di Jogja Saya Kan Dulu Orang Jogja Dulu Orang Jogja Memang Karena Sekarang Sudah KTP Pindah Kalau Ada Orang Ngemis Pagi Lian Lain Se Isu 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 Ngemis Istiomeli Tukang Ngemis Ngemis Siang Datang kok siang-siang Orang sibuk Begini Ngemis Nge-repot Lainnya Sore Mau tutup Ini mau tutup Ini ngerti gak Baru tau-tau-tau Ngemis Nge-repot Jadi kapan Ngemis Salah terus Nah ini bisa Kejadian Seperti itu Nah Akhirnya bagaimana Akhirnya kita Tidak punya Kesempatan Berbuat baik Padahal kalau Kita ngasih 100 rupiah Yang kita Kita ngasih itu Uangnya kurang 100 rupiah Kita gak tambah Miskin Yang dikasih Uang 100 rupiah Ya gak tambah Kaya Tapi disitu Terjadi Kesempatan Berbuat Baik Sehingga Seorang Umar Buddha Kadang-kadang Waktu ngasih Pengemis Dia malah ngomong Dalam dirinya Terima kasih Boleh juga Ngomong sama si Pengemis Terima kasih Terima kasih Jangan Kayak Wong Jogja Kalau Cenggemis Dikasih duit Menengah Bisu Ngomong terima Turnu Ini Raiso Jangan begitu Ubah itu Gaya hidup Jogjanya Itu ya Terima kasih Pengemisnya kan Kaget Kok Isangono Kalau kamu Tidak kesini Saya Tidak punya Kesempatan Berbuat baik Kalau Lebih mengerikan Kalau kamu Tidak kesini Saya Tidak punya Kesempatan Membuang Kesialan Saya Tahun ini Saya diramal Sial Untuk sering Berbuat baik Nah ini Kamu datang Tak kasih 100 100 Ini Hati-hati Ngomong sama Pengemis lain Oh Jorning Kono Wih Untuk sial Takut Ya Kan bahaya Kalau dah caranya Gitu Ya Tapi Ya Kalau tidak Kita ngomong Terima kasih Atau Diam Aja Atau Karena Apa Karena Kita Melancarkan Usaha Seseorang Maka Kita Juga Akan Panen Usaha Kita Lancar Karena Di dalam Dharma Ini Atau Di dalam Hukum Alam Ini Kalau kita Mau Menanam Bunga Seperti Ini Tentu Kita Juga Harus Kita Akan Panen Bunga Ini Juga Karena Tanam Bunga Yang Sama Kita Akan Panen Bunga Yang Serupa Kalau Kita Mau Tanam Padi Kita Juga Akan Panen Padi Kalau Sekarang Anda Ingin Mendapatkan Kesuksesan Di dalam Bekerja Kenapa Kita Tidak Mulai Menyukseskan Orang Yang Kerja Dengan Memberi Mempunyai Rumah Tangga Yang Akur Aman Tentrem Ciptakanlah Sekarang Kalau Anda Kepingin Memetik Rumah Tangga Yang Akur Aman Tentrem Anda Harus Menanam Akur Aman Tentrem Kepada Lingkungan Anda Misalnya Ada rumah Tangga Cekcok Anda Boleh Kasih Nasihat Cekcok Cekcok Itu kan dulu kamu kan nyari sendiri Kenapa Dicekcok Ya sudah Terimalah Nasib Sentok Kayak Sudah Jangan malah ditambahi Bener Kebukiai Bagus Itu Oh emang orang gak pantas Kalau itu Pukul aja Pukul aja Ayo Sedihakan ring Saya kira itu salah Dan itu kadang Di dalam kehidupan kita Bermasyarakat Itu sering Gara-gara Kata-kata kita Rumah tangga bisa Cekcok Tak kasih tau ya Suamimu itu Waduh Kalau keluar dari rumah Ternyata bawa cewek lain Oh Geger rumah tangganya Lah kalau sudah menanam Percekcokan begitu Masa mau panen rumah tangganya Bahagia atau aman Atau tentrem Tak bisa Rumah tangga kita juga bakal Cekcok Karena nanti Suaminya bakal ngomong Siapa yang ngelaporkan Aku pergi sama cewek Itu Konjoku Awas tak labrak Akhirnya rumah tangga kita Kan juga gak Karu-karuan Karena itu kalau anda Ingin mendapatkan Apapun juga Di dalam kehidupan ini Tanem Apapun juga itu Kepada orang lain Anda kepingin sehat Pengen sehat gak Pengen gak Sebagian Berarti yang lain Pengen sakit-sakitan Ayo Pengen sehat apa gak Pengen sehat apa gak Berarti semua Pengen sehat Tadi kan hanya Lima orang yang ngomong Berarti yang lain kan Pengen sakit-sakitan Ternyata sekarang Semua ngomong Berarti pengen sehat Apa yang sudah Anda lakukan Kepada orang lain Supaya anda Sehat Sudahkah anda Menolong tetangga Anda yang sakit Untuk diantar Ke rumah sakit Bila diperlukan Sudahkah anda Memberi karyawan anda Paramax Oh ini kan jadi iklan Apakah anda sudah memberikan Obat sakit kepala Untuk pegawai anda Yang sakit Sudahkah anda Memberikan obat flu Kepada pegawai anda Yang sakit Memberikan istirahat Kepada pegawai anda Yang mungkin sedang Masuk angin Sudahkah anda Menyayangi pasangan Hidup anda ketika Sakit lalu Mengantar ke dokter Jangan Kamu kan punya kaki Pergi ke dokter sendiri dong Aku kan sibuk kerja Ini kan Kerja ini kan Untuk bayar obatmu Eh sana pergi sendiri Masa aku sudah kerja Bayar obatmu Masih ngantar kamu Eh rugi-rugi berkali-kali Suami istri kok ngomongnya Rugi dan untung Nah kalau kita Kepengen sehat Lakukan sesuatu Demi kesehatan Makhluk lain Kalau sekarang Ada binatang sakit Sudahkah anda Berusaha menolong Atau Anda ngomong Waduh ini anjingku Kok sakitnya Suntik mati ya Kesuen-kesuen Ambunnya juga Sudah gak enak Suntik mati Lah kalau sekarang kita juga Menimbulkan Kematian bagi makhluk lain Itu juga akan Taneman itu Akan kita panen juga Jadi prinsipnya Tanem padi Tumbuh padi Kalau anda ingin Mendapatkan mangga Tanemlah mangga Anda ingin mendapatkan Durian Tanemlah durian Anda ingin mendapatkan Kebahagiaan dalam bentuk apa Lakukan itu kepada orang lain Dan kalau anda bisa Melakukan itu Maka Nasib anda akan Berubah Orang anda Dikatakan nasibnya Jelek Kalau anda sering Melakukan kebaikan Jeleknya misalnya Sering sakit-sakitan Oke kalau gitu Sekarang kita kadang Pergi ke Panti Aswan Berdana obat Kesana Semoga dengan Kesehatan Yang diberikan Kepada anak-anak Di Panti Aswan ini Juga membuahkan Kebahagiaan Dalam bentuk Kesehatan Untuk diri saya Maupun keluarga saya Itu baru Bisa tercapai Kenapa karena kita Melakukan suatu Perbuatan baik Terlebih dahulu Kemudian kita Ikut Apa tadi Semacam misalnya Organisasi Yang untuk Pelestarian Mahluk Satwa Atau apa Ikut Bisa Semoga dengan Pelestarian ini Saya pun juga Bisa menjadi umurnya Panjang Awet Dan sebagainya Kemudian kita lihat Di televisi Ada program Misalnya Peduli Kasih Pernah lihat belum Ada program Peduli Kasih Siapa yang sudah Pernah ngirim Lah anda Tidak pernah peduli Siapa yang mau Pedulikan anda Nah ini mulai Sekarang ada Peduli Kasih Coba ikut Kirim Ya kan kasihan Ada orang yang Wah sakit matanya Sampai besar sekali Kepalanya sampai Besar sekali Macam-macam Nah kita Bantu Uang kita Tidak banyak Tetapi kan dengan Dikumpulkan dengan Yang lain-lain Akhirnya bisa banyak Untuk operasi orang itu Kan bagus itu Kemudian ada orang Apalagi kita Pokoknya berbuat Baik terus Karena kuncinya Mengubah nasib Adalah perbuatan baik Karena itu bagaimana Nasib menurut pandangan Agama Buddha Memang ada Nasib ini ada Kalau di dalam Pandangan agama Buddha Ini adalah Buah dari karma kita Buah dari Perbuatan kita sendiri Memang ada Dan apakah bisa Diperkirakan sebelumnya Memang bisa Tetapi Hanya 50% Karena itu Kalau Anda Yang pernah Diramal nasibnya Jangan Anda Ketakutan Kalau itu Ramalannya jelek Kenapa Karena Anda Bisa Mengubah Nasib Anda itu Bagaimana Cara mengubah Nasibnya Dengan perbuatan Baik Perbuatan baik Apa Nah sekarang Tergantung Anda Anda Pengen bahagia Di mana Kalau Anda Pengen bahagia Tanpa gosip Jangan gosipin orang Maka Anda Pasti bebas Dari gosip Anda Pengen Kaya raya Ya Lakukan Perbuatan baik Dengan sering membantu Pengemis dan lain sebagainya Yang Anda Mampu kerjakan Maka itu Anda Juga akan Menjadi kaya raya Loh sekarang Anda Pengen sehat Umur panjang Ya sering melepas Makhluk Beli ikan lele Yang di pasar Mestinya dipotong Sekarang beli Dilepas Karena ini menanam Kehidupan Kalau Anda Sering-sering lakukan Maka Anda pun Juga akan Panen kehidupan Umur bisa menjadi Panjang Dan sebagainya Banyak sekali Cara berbuat baik Yang mungkin nanti Kita di dalam diskusi Kita akan bisa Bahas itu Ya Apa yang Anda inginkan Kebaikan apa yang Kita bisa lakukan Untuk perubahan Nasib kita Ya Ini yang saya Sampaikan Sebagai awal Saya agak panjang Karena Supaya memberi Wawasan yang lebih Banyak kepada Anda Semua Supaya kita nanti Bisa diskusinya Lebih Mendalam Kepada masalah-masalah Di dalam kehidupan Kita Sehari-hari Ya Saya kembalikan kepada Pak Joko Sebagai moderator kita Malam hari ini Untuk kita Membahas Bersama Dalam diskusi Yang lebih Bebas Terima kasih Terima kasih Bante Utamo Aplaus Untuk Bante Utamo Jadi Beliau tadi pada dasarnya Sudah mengungkapkan Bahwa dalam agama Buddha itu Nasib itu memang ada Nasib itu adalah Buah karma kita Dan nasib Bisa diramal Dan bisa Dirubah Nah sebelum Ada pertanyaan ini Saya lempar ke forum Saya sendiri Sebetulnya ada pertanyaan Yang ingin saya ajukan Kepada Bante Utamo Yang pertama sekali Bante Menurut agama Buddha Sebetulnya Apa yang disebut Nasib baik Dan apa yang disebut Nasib buruk Misalkan Apakah Bante menjadi Seorang biksu Seorang biku Itu adalah Nasib baik Ataukah nasib buruk Kemudian yang kedua Apakah nasib kita itu Bisa ditentukan Dan dipengaruhi oleh Makhluk lain Makhluk lain Atau nasib kita Bisa dipengaruhi oleh Lingkungan Yang Lingkungan Sekitar kita Dan yang ketiga Ini pertanyaan Yang pada dasarnya Ada pada setiap Orang Yang Setiap Manusia Sebetulnya Apakah Cara yang Paling efektif Untuk Melakukan Perubahan nasib Jadi mohon Bante Untuk Dijawab dulu Pertanyaan ini Sebelum Dilempar ke Terima kasih Nasib baik Nasib buruk Itu sebetulnya Istilah itu Hanya Menunjuk pada Tingkat kebahagiaan Seseorang Ketika menghadapi Kenyataan Yang disebutkan Disebut nasib baik Ketika dia berbahagia Mengalami Sesuatu Masalah itu Disebut Nasib buruk Ketika dia Sedang Menderita Karena menerima Kenyataan Seperti itu Jadi Sebetulnya Kalau kita Mau lebih jelas lagi Siapa yang bikin nasib Cara berpikir Kita sendiri Yang Membuat nasib baik Nasib buruk Cara berpikir kita Nanti kalau Mungkin kita bisa Diskusinya lebih mendalam Kalau kita bisa Mengubah Cara berpikir kita Sebetulnya yang ada Di dunia ini Nasib baik Itu sebetulnya Di kebudayaan Jogja sudah ada Nah contohnya bagaimana Begini Ketinggalan pesawat Nasib baik Atau nasib buruk Ketinggalan pesawat Nasib baik Atau nasib buruk Nah Bisa baik Bisa buruk kan Kenapa bisa baik Kenapa Kalau ketinggalan pesawat Kok baik Nah Kalau pesawatnya Kepleset Untung Nah Itu dalam Kebudayaan Di Jogja Kanada Tabraan Sepeda motor Rusak Untung Kakinya Gak opo-opo Cuman Sepeda motor Yang rusak Loh kakinya Kena kok Untung Cuman kakinya Gak kepalanya Loh kepalanya Gegarota Untung Cuman gegarota Gak meninggal Loh meninggal Untung Meninggal Gak cacat lagi Loh Lah kalau untung Terus Kapan ruginya ini Tapi itu Saya akan menekankan Disitu bahwa Nasib baik Nasib buruk Itu yang buat Kita sendiri Kalau Anda bisa Melihat kejelekan Anda Dan Anda bisa Melihat dari sudut Yang positif Dengan mengatakan Untung Anda punya Nasib baik Dimana saja Gak naik kelas Untung Gak naik kelas Adik kelas Mas ku ayu-ayu Wah Ya orang tuanya Yang untung Untung Anakku Budu-budu Jadi gak lulus Lulus Kan kalau gak kuliah Jadi biayanya Murah terus Untung Untung Wah lah Kalau caranya gini Ya kacau Itu adalah Kesempatan kita Untuk menerima Kenyataan Dengan menyebut Kata untung Tetapi yang kedua Nasib ini Kan harus bisa Diubah Bagaimana cara Mengubah Ketika kecelakaan Tidak lecet Untung Tidak lecet Tapi kenapa Saya kecelakaan Lain kali Jangan diulang Jangan Allah Ini kan Kaki Tidak lecet Baleni lagi Nah ini yang salah Kita harus perbaiki Karena itu nasib Ada di tangan Diri kita sendiri Ketika lecet Kita juga Ngomong Untung Duman lecet Ya Tidak gegar otak Tapi kita juga Lain kali Lebih hati-hati lagi Supaya Jangan sampai kecelakaan Apalagi sampai lecet Jangan malah dicoba Aku kan punya karma baik Aku ngebut sambil merem Coba Karma baikku luar biasa kok Nyawaku sembilan Kayak nyawa kucing Wah Ini jelas Jelas orang yang gak bener Karena itu Nasib baik Nasib buruk Itu apa Sebetulnya tingkat kebahagiaan Seseorang Yang itu sebetulnya Kita bisa Ubah Nasib buruk Kita bisa ubah Tergantung cara berpikir kita Sama dengan ketinggalan pesawat Kalau anda sekarang Stres Apa saja yang anda alami Di dalam kehidupan anda Anda stres Ingatlah Kalau ketinggalan pesawat Bisa baik Bisa buruk Anda harus mencari Sisi baiknya Maka anda merasa Bahagia Untung ya Dulu aku punya Masalah itu Jadi bagian begini Kita bisa terbebas Kalau anda bisa cari itu Itulah kebahagiaan anda Yang kedua Tentang Apakah Bisa dipengaruhi Makhluk lain Ya Baik Apakah nasib kita Bisa dipengaruhi Makhluk lain Bisa Itu yang nanti Disebut dengan Disantret Santret itu adalah Mematengkan nasib Yang jelek kita Jadi misalnya Si A Saya benci sama si A Kemudian si A Mau saya bikin sakit Wah kemudian Saya memancarkan Gelombang penyakit Ya Santet toh Gelombang penyakit Itu memang Dia bisa sakit Cuman Semua itu Tetap tergantung Pada karma baik Orang tersebut Karena Santetnya ini Hanya mematengkan Karma buruk Orang itu Kalau memang Orang itu Sudah mestinya Mau sakit Kemudian Dikirim Gelombang sakit Sakitlah dia Tapi kalau Orang itu Belum mau sakit Karena karma baiknya Masih kuat Timbunan Kesempatan Kebajikannya Masih banyak Disantret Sampai Sampai Gulungkoming Enggak Bisa sakit Yang sakit Dukunya Sendiri Makanya ada Orang bingung Aku nyantet dia Aku malah sakit Sendiri ya Kenapa Karena karma baik Orang itu kuat Dari mana karma baik itu kuat Yang tadi saya sudah katakan Ya diubah tadi Mengubah caranya Ini yang pertanyaan Yang nomor tiga Bagaimana cara yang paling efektif Untuk mengubah Yang paling Tokcer Yang paling Instant Ya Anda perlu apa Kalau Anda perlu kesehatan Lakukan banyak usaha Untuk membantu kesehatan Makhluk yang lain Kalau Anda Kepingin sukses Lakukan banyak usaha Demi kebahagiaan Kesuksesan Makhluk lain Itu yang paling Tokcer Orang ngantuk kan Dikasih bantal Jangan orang ngantuk Dikasih buku Nah kalau sekarang Anda kepingin sukses Lakukanlah usaha-usaha Yang menyukseskan Usaha orang lain Seperti Ngasih tukang parkir Yang dengan sewajarnya Ya Ngasih pengemis Kemudian kasih ke Ya esen-yesen sosial Ya tim piatu Dan sebagainya Itu cara yang paling Tokcer Lebih tokcer lagi Kalau Anda melakukan Perbuatan baik Lebih maksimal Dengan badan Anda Ucapan Anda Perbuatan Anda Tanpa harus takut Dengan ramalan Banyak orang Berbuat baik Setelah diramal jelek Wah ini tahun depan Jiong ini Wah cepat-cepat Berbuat baik Banyak-banyak Kalau sudah Anda Jiong Enggak berbuat baik Ini 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 di dalam Bahasa umum Disebut Mental upahan Mau berbuat baik Hanya kalau ada Upahnya Gitu Jadi misalnya Anda tahu Mental upahan itu apa Pernah lihat Ledek-kedek Belum Ledek-kedek Sarimin Gindong kayu Kemudian Kalau sudah bisa Melakukan sesuatu Dia dikasih Permen Kasih Kacang Flipper Dolphin Juga begitu kan Anjing laut Juga begitu kan Kuda Kalau ikut cirgas Juga begitu Bisa lompat sana Lompat sini Dikasih Gajah Juga begitu Kalau kita Melakukan sesuatu Demi untuk Mengharapkan sesuatu Itu mental upahan Tidak begitu Berbeda Dengan Dolphin Anjing laut Dan Ledek-kedek Tapi itu normal Saudara Manusia memang Berawal dari situ Ketika Anak Anda masih kecil-kecil Kan begitu Jangan akal Nanti tak kasih permen Itu memang begitu Itu mental upahan itu Memang ada Dari awalnya Gitu Ya Belajar yang rajin Kalau naik kelas Baru saya belikan Sepeda motor Wow Belajarnya kenteng-kenteng Rajin sekali Karena untuk dapat Sepeda motor Itu mental upahan Cuman kalau sekarang Kita sudah dewasa Rambut kita Sudah mulai memutih Apa kita tetap Mental upahan Apa kita tetap Seperti anak kecil Yang baru diem Kalau dikasih permen Apa kita seperti Anak remaja Yang baru belajar Kalau baru bisa Mendapat sepeda motor Apa kita tidak bisa Berbuat sesuatu Kebaikan demi Kebaikan itu sendiri Bukan karena Diramal jelek Saya berbuat baik Memang saya kepingin Berbuat baik Karena saya tahu Dengan perbuatan baik Ini buahnya akan Kembali pada diri saya Apapun bentuknya Perbuatan baik apa Dengan ucapan Jangan ngomong Yang jelek-jelek Anda tahu Ucapan bisa apa saja Yang baik Misalnya apa coba Mengucapkan kata Terima kasih Pernahkah Anda Seringkah Anda Mengucapkan kata Terima kasih Ketika dibantu Seseorang Kalau sudah sering Tambah sering Tambah sering Kalau yang belum Mulai sekarang Dibiasakan Kadang-kadang Dengan pasangan Hidupnya saja Diambilkan sandal Enggak ngomong Terima kasih Wis wajibmu Ngambilkan sandal Untukku Kalau lupa Kewajibannya Diomeli Tapi kalau Wajibnya dijalankan Enggak ngomong Terima kasih Coba Kata terima kasih Sangat sederhana Tapi sudah berapa Banyak diantara kita Yang melakukan itu Dengan badan Apa kata Atau perbuatan apa Dengan badan Yang kita bisa lakukan Untuk berbuat baik Ayo cepat Enggak cepat Berarti Enggak pernah lakukan Karena Anda Harus ngarang dulu Ayo coba Apa Ketawa Iya betul Ketawa Pernahkah Anda Ketawa Dengan pasangan Hidup Anda Ketika Anda Gregeten Nah Sudah Sudara Sekarang Tadi kata Ketawa Ya Ketika Pasangan Hidup kita Greget Kita Ketawa kan Sebetulnya Senyum kan Boleh Toh itu Pasangan Hidup kita Sendiri Itu yang Kita cintai Itu yang Kita pilih Kenapa Harus gengsi Gengsi Ya gak mau Aku yang bener kok Senyum duluan Harus dia Kenapa Dengan pasangan hidup Harus gengsi Kenapa Kita gak mau Berbuat baik Karena Berbuatan baik Itu bukan Harus yang Besar-besar Ngadakan acara Yang hebat-hebat Mari kita program Senyum Sedunia Sudah usah Bisa gak Senyum sama Pasangan hidupnya Sendiri Kalau itu bisa Itulah Berbuatan baik Ada pernah Ada satu Program di televisi Saya pernah Sempat Mengamati itu Program Tolong Ya Saya melihat Yang sering Diseberangkan orang Itu yang cantik-cantik Yang tuwek Jelek Elek itu Gak ada yang mau Jadi berbuat baik Itu ternyata Milih Padahal Kalau dapat yang Cantik-cantik Itu cuma 5 ribu Begitu Nyeberangkan Dikasih 5 ribu Tapi kalau yang Jelek-elek Tuek itu Dapet 1 juta Nah tapi Jangan karena Ide ini Anda terus Wah kalau gitu Ayo cari Seng elek-elek Nyeberangkan Siapa tahu Dapet 1 juta Ya itu tetap Milih lagi Milih 1 jutanya Sekarang Nah Kenapa kita Enggak mulai Berbuat baik Sama dengan Bunga ini Mau dipasang Di sini Atau mau dipasang Di kamar mandi Atau mau di kotak Sampah Dia tetap Mekar dengan baik Dia tidak Protes Wah aku mau Diletakkan Di kamar mandi Kecil-kecil aja Seng ambuni Rau Saha enak-enak Wah kan ini Cuma di kamar mandi Tidak Mau diletakkan Dimana saja Dia akan berkembang Seperti itu Nah demikian pula Dengan kita Kenapa kita Kadang-kadang Melakukan satu perbuatan Hanya demi ini Demi itu Seperti dengan Mental upahan itu Kenapa kita Tidak mulai sekarang Berbuat baik Demi kebaikan itu sendiri Sehingga kita Tidak lagi mencari Jalur cepat Instant yang bagaimana Tapi sekarang Saya demi Kebaikan itu Saya akan berbuat baik Saya akan menolong orang Saya akan berbicara yang baik Saya akan berpikir yang baik Kapan pun juga Saya akan berpikir yang baik Berbicara baik Dan berbuat yang baik Sehingga akhirnya Ketika kita Disantet orang Timbunan Kebaikan kita itu Sudah bisa Mengalahkan Purusan Santet itu Sehingga akhirnya Wah orang itu Santet-santet Tidak kena Karena kebaikannya Kalau Anda Pengen melakukan kebahagiaan Mendapatkan kebahagiaan Lakukanlah kebaikan Sebanyak yang Anda Bisa kerjakan Ya Nah Karena Pengaruh orang lain Pengaruh makhluk lain Itu hanya mematengkan Yang buruk milik Anda Kalau yang buruk itu Tidak timbul Anda tetap Akan selalu bahagia Ya itu Tiga pertanyaan Terjawab dengan panjang Kali lebar Kali tinggi Adalah isi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.